Ini penting sekali buat kalian yang operasi. Jangan sampai terlewat. Hai hai, di episode sebelumnya membahas tentang Kenapa PCL bisa terjadi cedera? Apa penyebabnya? Bagaimana caranya? Kalau yang belum nonton, silahkan tari dulu. Boleh. Biar pengetahuannya komplit. Di video ini, kita akan membahas tentang fase awal pasca operasi. Harusnya apa sih yang dilakukan? Menarik. Ditonton sampai akhir. Ini penting sekali buat kalian yang operasi. Jangan sampai terlewat. Fase awal pasca operasi. Lutut sama dokter ortopedia atau dokter tulang biasanya akan dipasangkan brace. Brace di lutut. Lalu apa yang dilakukan? Dikunci di 0 derajat. Supaya posisi lutut tetap lurus. Tidak nekuk. Karena itu akan berlangsung dalam durasi yang cukup lama. Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi, resiko ototnya kenceng di paha depan itu sangat besar. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Boleh dengan dimassage. Atau stretching. Atau menggunakan massage gun. Jika kalian punya boleh. Kemudian, lakukan patelan mobility. Supaya si tulang tempurung atau patelanya tidak mengunci. Kenapa? Setelah operasi rata-rata akan bengkak. Patelan mobility sesering mungkin. Sehari bisa sesering mungkin dilakukan. It's okay. Sejauh nyerinya masih bisa tertoleransi. Dalam artian, gerakinya jangan terlalu dipaksa. Yang penting gerak aja. Tapi maksimal dan optimal. Kemudian, lakukan latihan otot, glutes, atau pantat. Dengan glutes, glutes, dengan sebanyak 15 kali repetisi. Dalam satu latihan, bisa 2-3 kali. Sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing. Lalu, apa? Lakukan wall slide. Wall slide fungsinya untuk mengembalikan. Lingkup gerak sendi dari lutut. Terutama untuk gerakan menekuk. Jangan sampai. Tiba-tiba, setelah selesai, malah kakinya jadi kaku. Jalannya masa gitu? Kan? Gak lucu. Habis operasi, malah jadi kelihatan cacat. Itulah fungsi dari kerapi latihan. Supaya hasilnya bisa lebih optimal dan tidak terlihat cacat. Kemudian, apa yang dilakukan? Nah, perlu penguatan otot hamstring. Dengan lakukan hamstring isometrik. Ditahan 5-10 detik setiap repetition. Dilakukan 10-15 repetisi. 2-3 set. Sesuai dengan kemampuan. Caranya, dengan tarik tumit ke arah pantat. Nah, ditahan jadi tidak sampai bergerak. Hanya kayak mau ditarik. Terus ditahan 5-10 detik. Kalau ada nyeri bagaimana? Ketika ada nyeri, kekuatan tarikannya dikurang. Jangan dipaksa. Intinya jangan dipaksa. Terutama kalau ini dilakukan di rumah tanpa pengawasan. Saya tidak menganjurkan untuk dipaksa. Karena memang sesuatu yang dipaksa sangat tidak enak. Latihan sederhana ini dilakukan sampai bisa nekuk 120 derajat. Dan berdiri tanpa nyeri. Baru lanjut program berikutnya. Itu ya guideline-nya buat kalian yang mau terapi di rumah. Tetap jaga kesehatan. Oke. Kalau mau lebih intens, datanglah ke klinik. Supaya digampingin prosesnya. Dibuatkan programnya. Tinggal melakukan. Dah. Bagian yang pusing-pusing. Yang evaluasi. Biarkan terapis dan dokternya. Kalian tinggal melakukan. Terima beres. Sehat. Alhamdulillah. Tetap lemes. Jangan semangat. Tetap lemes. Tetap lemah. Oh kebalik ya. Bukan. Tetap semangat. Harus melawan malas. Karena apa? Ini sangat membosankan. Tapi. Kalian akan mendapatkan hasil. Pegang kata-kata saya. Susah ya. Yaudah. Nggak usah dipegang. Dengerin aja. Oke. See you on the next video. Kita akan bahas. Lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.